selamat menikmati Pinerja PPG Daljab Kategori 1 Tahun 2022 Perkenalkan, nama saya Nuni Eka Sugiyanti Saya mahasiswa PPG Tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian pinerja PPG Daljab Kategori 1 Tahun 2022 dengan materi teks pidato KD 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pendapat, dan pesan yang ada dalam teks pidato persuasif tentang masalah aktual yang didengar dan dibaca Saya berharap saya bisa mendapatkan masukan dan komentar dari Bapak Ibu Penguji untuk masukan saya sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya bersama Ibu untuk belajar Bahasa Indonesia Bagaimana kabar kalian hari ini? Bahasa Indonesia Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Nah sebelum belajar Ibu mau tahu dulu nih Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Oh Dini Ya baik Ada lagi selain Dini? Muhammad Ilham Baik, lalu? Nabilah Sudah? Haris Oh banyak ya hari ini Nabilah, Ilham, Dini, dan Haris Sakit ya mereka ya? Masih sakit Kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang hari ini tidak masuk Bisa segera sehat, bisa segera pulih Dan bisa kembali belajar bersama kita Baik, sebelum kita belajar Kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita lancar Dan ilmu yang kita dapatkan hari ini Yang nanti akan Ibu berikan Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah Baik, KM silahkan dipimpin doa Di depan itu siap berdoa mulai Ya, Alhamdulillah Kita sudah berdoa Sudah lebih baik ya Kalau kita sudah berdoa Insya Allah Kita lebih relax Dan bisa lebih konsentrasi lagi Ya, baik Sebelum kita mempelajari materi hari ini Masih ada yang ingat Pembelajaran kita sebelumnya apa ya? Masih ingat? Ya Apa materi kita? Teks laporan percobaan Ya, jadi kemarin kita sudah bahas Teks laporan percobaan Nah, hari ini kita mulai masuk materi Teks pidato ya Jadi kemarin sudah belajar Teks laporan percobaan Sudah tahu bagaimana Atau apa saja yang harus dituliskan Di laporan percobaan Nah, sekarang kita Akan mulai masuk ke materi yang baru Yaitu teks pidato Ya Oke, baik Nah, supaya kalian bisa lebih Semangat lagi Ya Bisa lebih konsentrasi Ya Supaya tidak Memikirkan hal-hal yang tidak penting Kita konsentrasi dulu Sambil bermain Ya Permainan ini Berkaitan dengan Kata dan gambar Ya Kalian lihat gambar yang ibu tampilkan Lalu kira-kira Kata atau kalimatnya apa ya? Nah, sekarang ibu tampilkan Yang pertama Ya Silahkan tebak gambar berikut ini Apa kira-kira Kata atau kalimat yang ada Di dalam gambar ini? Buku cerita Ya Tadi siapa yang jawab tuh? Ya Apa tuh tadi? Betul Buku cerita Disitu ada buku Ada ceri Dan Nah Iya Ini adalah buku cerita Bagus Ya Yang lain coba Lebih konsentrasi lagi Dan lebih cepat lagi Ya Kita lanjut ke gambar yang kedua Nah Kira-kira Apa kata yang terkandung Dalam kalimat ini? Lucinta Luna Lucinta Luna Iya Bagus Tadi ibu udah dengar Apa tuh? Lucinta Luna Ya Ada palu Ada cinta Ada Tunanya diganti L Jadi Lucinta Luna Iya Betul sekali Oke Kita lanjut Satu lagi Kira-kira Kira-kira Apa kata yang terkandung Dalam Gambar ini? Ya Disitu ada uang Ada huruf B Ada raja Ada huruf T Apa kira-kira? Ya Apa? Buang hajat Buang hajat Betul Oke Bagus Tiga gambar sudah terkebak Jadi ini adalah Permainan gambar Dan permainan kata Jadi kalian udah mulai konsentrasi Oh ada gambar ini Ada kata ini Bagus Mudah-mudahan konsentrasinya terus Sampai akhir pembelajaran nanti Baik Sekarang Ibu akan mulai masuk ke materi Materi kita apa sih? Tadi ibu sudah bilang materi pidato Tapi materi pidato yang mana? Yang akan kita pelajari Nah hari ini Yang akan kita pelajari Adalah materi pidato Khususnya di KD Mengidentifikasi gagasan Pikiran Pandangan Arahan Atau pesan Dalam pidato persuasif Tentang permasalahan aktual Yang didengar dan dibaca Jadi ini yang akan kita pelajari Ya Oke Lanjut Nah disini tujuannya Ada Supaya kalian bisa Menentukan informasi Bisa membuat kalimat Argumen Persuasi Lalu kalian juga diharapkan Nantinya bisa Menyimpulkan Menjelaskan pikiran pandangan Dalam teks pidato persuasif Ya Jadi inilah Hal-hal yang akan kita pelajari Pada hari ini Oke ya Jadi manfaatnya Nanti Ibu harapkan Kalau kalian Belajar ini Kalian bisa Memahami pidato Mengetahui informasi Yang disampaikan Menangkap argumennya Ya Seperti itu Nah Sekarang kita masuk ke gambar lagi Kalau tadi udah gambar dan kata Nah sekarang Disini Ada sebuah gambar nih Ya Tapi gambarnya Abu-abu Hitam dan putih saja Nah Kira-kira Kapan Kalian pernah mendengarkan Orang berpidato Iya Betul sekali Saat upacara hari Senin Ya Atau mungkin upacara-upacara Hari-hari besar yang lain Mungkin 17 Agustus Itu ya Kalian Pasti Mendengar Pidato Seseorang menyampaikan pidatonya Ya Setiap hari Senin Setiap upacara Kalian pasti mendengar Orang berpidato Ya Nah sekarang Karena kita akan Menentukan informasi Yang ada dalam pidato Ibu minta Kalian sudah Berkelompok Duduk berkelompok Sesuai kelompoknya Masing-masing Sudah Ya Sudah mendapatkan LKPD yang Ibu Bagikan Melalui KM KM sudah dibagikan Sudah Oke baik Terima kasih KMnya sudah Membentuk kelompoknya Dan sudah Membagi LKPD yang sudah Ibu siapkan Ya Baik Kita akan Lihat Sebuah Video Pidato Ya Sebuah video Orang menyampaikan Pidato Nanti kalian Simak Pidatonya Lalu Selagi Kalian Menyimak Kalian Tuliskan Informasi Apa yang Disampaikan oleh Si pidato Si orator Orator itu adalah Orang yang berpidato Si oratornya Menyampaikan apa Nanti kalian simak Lalu kalian Temukan Informasi Apa yang Sedang Disampaikan Lalu Pesannya Apa Di balik itu Ya Ibu Sampirkan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Empat Kota Selatan Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Beserta seluruh Staff SMP Negeri Empat Kota Selatan Dan teman-teman Semua Yang saya sayangi Dan saya Menghormatkan Pertama-tama Marilah Kita Panjarkan Suja Dan Kujuhi Syukur Kehadirat Tuhan Di masa esat Karena Berkat Dan Kalunianya Kita semua Dapat berkutus Di pagi yang cerah ini Dalam Keadaan Sehat Walafiat Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Suatu gilatur Mengenai Pentingnya Menjaga Kesehatan Untuk Masa depan Hadirin Yang berbahagia Ada sebuah Bapak Kepata Yang menatakan Di dalam Tubuh yang sehat Terdapat Di wayang Kepata Bapak Kepata Tersebut Menjelaskan Jika kita Meniliki tubuh yang sehat Tentunya Jiwa Dan pikiran kita Akan Meniliki Selain itu Ada juga Semua yang Yang menatakan Bahwa Kesehatan itu Sangatlah mahal Harganya Coba bayangkan Keadaan kita Saat ini Yang masih bisa Berkenkrama Dengan teman-teman Dan menikmati hidup Lalu Bayangkanlah Apabila Tiba-tiba Kita Terkena Teruk Atau Penyakit Tentunya Tidak Menyenangkan Terlebih lagi Kita Sebalik saja Kita Harusnya Bisa Menjaga Kesehatan Diri kita Sendiri Yang Dapat kita Mulai Dari Hal-hal Kecil Seperti Contoh Bangun pagi Tepat waktu Kemudian Mandi Dan Sarapan Secukupnya Sebelum Menerak Sekolah Selain Hal-hal Itu Kita Juga Harus Menerapkan Pola Hidup Sehat Diantaranya Adalah Rajin Buat Olahraga Minimal Tiga Kali Dan Seminggu Kemudian Menjaga Pola Makan Seperti Makan Dengan Menurut Empat Sehat Lima Sempurna Karena Tubuh Kita Membuat Selain Menjaga Kebesaran Sekitar Berupakan Hal Yang Penting Karena Lingkungan Sekitar Yang Kotor Adalah Sumber Daripada Penyakit Dan Yang Terakhir Adalah Menghindari Kebiasaan Kebiasaan Buruh Seperti Merokok Meminum Minuman Beralkohol Dan Berganak Dengan Menerapkan Pola Hidup Seperti Yang Dari Uraikan Saya Yakin Kita Akan Menjadi Sehat Hadir Yang Berbangga Sebelum Saya Memangkiri Pidak Ini Saya Mengingatkan Kembali Marilah Kita Jaga Kesehatan Bidik Kita Mulai Dari Sekarang Dan Jangan Menunggu Kita Diserang Penyakit Mulailah Dengan Menerapkan Pola Hidup Sehat Dan Beratur Agar Kesehatan Kita Tetap Terjaga Serta Kita Dapat Meraih Masa Depan Yang Kita Ininkan Demikianlah Pidak Singkat Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Pidak Ini Dapat Bermanfaat Dan Berguna Serta Dapat Diterapkan Mulai Dari Sekarang Untuk Kepertingan Kita Bersama Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Bercutur Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Sampai Itulah Itulah Tadi Video Kalian Sudah Menyimak Video Video Tentang Apa Tadi Pidato Persuasif Betul Itu adalah Pidato Persuasif Temanya Kira-kira Apa Kesehatan Tentang Kesehatan Kebersihan Nah Baik Sekarang Coba Kalian Lihat Kalau Tadi Ada Orang Menyampaikan Pidato Persuasif Kalian Sudah Melihat Contohnya Nah Sekarang Kalau Kalian Lihat Gambar Ini Masih Berkaitan Dengan Kebersihan Atau Kesehatan Masih Ya Gambar Ini Masih Berkaitan Dengan Kesehatan Atau Kebersihan Nah Kalau Kalian Lihat Gambar Ini Kira-kira Menurut Kalian Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Ini Membuang Sampah Membuang Sampah Di Sungai Berarti Benar Atau Salah Menurut Kalian Perilaku Yang Ada Di Gambar Ini Adalah Contoh Perilaku Yang Tidak Baik Karena Dia Membuang Sampah Tapi Membuang Sampah Seenak Di Sungai Kira-kira Kalau Kalian Lihat Gambar Ini Kalimat Ajakan Apa Yang Menurut Kalian Sesuai Dengan Gambar Ini Oke Apa Tadi Buang Sampah Pada Tempatnya Mari Kalau Ajakan Mari Ayo Kita Membuang Sampah Pada Tempatnya Atau Mari Kita Jaga Kebersihan Dengan Membuang Sampah Pada Tempatnya Nah Berarti Kalau Kalian Suruh Buat Kalimat Ajakan Kurang Lebih Kalimat Ajakan Itu Seperti Itu Ada Mari Ada Ayo Seperti Itu Baik Kita Lanjut Lagi Nah Sekarang Karena Tadi Kalian Sudah Lihat Contoh Video Sudah Mendengarkan Video Tadi Seperti Yang Sudah Ibu Bilang Itu Adalah Video Persuasif Tadi Sudah Menyimak Dengan Baikan Sudah Ibu Sampaikan Nah Kalian Sekarang Duduk Bersama Kelompok Kalian Sudah Duduk Bersama Kelompok Kalian Coba Sekarang Kalian Tuliskan Informasi Informasi Yang Ada Dalam Video Persuasif Tadi Ya Kira Kira Informasinya Apa Sih Ya Informasinya Apa Lalu Pesannya Apa Ya Pesannya Itu Mungkin Ada Kalimat Ajakannya Disitu Ya Kalian Tulis Di LKPD Yang Sudah Ibu Berikan Disini Ya Di Halaman Satu Ini Kalian Tulis Informasinya Ya Tadi Mungkin Irva Gisel Dengar Apa Informasinya Tambahkan Lagi Sama Eka Ya Tambahkan Lagi Sama Anggota Kelompok Tambahkan Supaya Lengkap Informasinya Lalu Di Halaman Berikutnya Kalian Tulis Pesannya Ya Kira Kira Kalimat Pesannya Apa Yang Ada Dalam Video Persuasif Yang Tadi Tentang Kesehatan Ya Setelah Itu Kalian Tulis Di LKPD Ini Dengan Baik Nanti Ada Pertanyaan Oh Ya Nanti Buka Sih Satu Lagi Lalu Nanti Kelompok Yang Sudah Selesai Bisa Mempresentasikan Hasil Diskusinya Jadi Setelah Kalian Tulis Ibu Minta Kelompok Yang Sudah Siap Untuk Mempresentasikannya Ya Informasi Apa Lalu Pesannya Apa Disampaikan ke teman-temannya Biar teman-temannya Mendengar Sudah Benar Belum Sudah Lengkap Belum Sudah Sesuai Belum Seperti Itu Paham Ya Sekarang Kalian Bekerja Bersama Teman-teman Kalian Tulis Siapkan Siapkan Alat Tulis Lalu Kasih Ide Informasinya Apa Pesannya Apa Ya Ya Coba Berdiskusi Berdiskusi Temannya Apa Kira-kira Berdiskusi Ya Tuliskan Ya Tuliskan Informasinya Apa Kira-kira Ya Tuliskan Berdiskusi Bicara Ngobrol Satu sama lain Ayo Silahkan Berdiskusi Apa Kira-kira Informasinya Ya Boleh Tukar Pendapat Kira-kira Tadi Apa Yang Kamu Dengar Ya Tulis Ya Tulis Silahkan Tulis Ya Informasinya Apa Aja Ya Ya Lalu Pesannya Apa Seperti Itu Ya Diskusi Ya Ya Diskusi Kira-kira Tuliskan Ya Yang Ada Disitu Ya Coba Sudah diskusinya Sudah Dituliskan Sudah Sudah lengkap Kira-kira Apa yang Sudah Kalian Tuliskan Sudah lengkap Semuanya Sudah Ditulis Informasi Apa Yang Sudah Disampaikan Sudah Ya Baik Selanjutnya Kita Akan Ya Baik Sudah dituliskan ya Informasi Dan pesan-pesan Yang disampaikan Dalam Pidato Persuasif Yang tadi Kalian Simak Sudah ditulis ya Sudah Didiskusikan Bersama Kelompoknya Sudah Ya Baik Sekarang Kita akan Lanjutkan Ke aktivitas Berikutnya Ya Disini Disini Ibu Tampilkan Sebuah Gambar Nah Kira-kira Gambar Apa nih Gambar Menyontek Disitu Kalian Tuliskan Kira-kira Argumennya Atau Pendapatnya Apa Baik Atau Tidak Perbuatan Menyontek Ini Terus Kira-kira Persuasif Persuasif Itu Ajakan Ajak Ajakannya Kira-kira Apa Gitu ya Bisa ya Jadi ini adalah Menyontek Lalu Kira-kira Ajakannya Apa Coba Kalau misalnya Secara Alisan Siapa yang Berani Ya Kira-kira Ajakannya Apa Kita Harus Mari Kita Jujur Nah Ini adalah Perbuatan Tidak Baik Mari Kita Harus Jujur Ya Oke Coba Lanjut Lagi Nah Sama Lagi Ini Kira-kira Gambar Tentang Apa Tauran Kira-kira Pendapatnya Seperti Apa Baik Atau Tidak Menurut Kalian Terus Persuasif Kira-kira Ajakannya Seperti Apa Ya Stop Tauran Mari kita Jaga Persatuan Ya Nah Itu adalah Contohnya Lalu Kita Lihat Lagi Satu Lagi Nah Tadi ini Yang sudah Jaga Kebersihan Dengan Tidak Membuang Sampah Sembarang Sembarangan Ya Nah Baik Sekarang Coba Kalian Tulis Yang Bagus Kalimat Kalimat Yang Ada Di Gambar Yang Sesuai Dengan Gambar Yang Ibu Tampilkan Tadi Yang 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 Tulis Juga Argumen Sama Persuasif Untuk Gambar Yang Ini Jadi Dari Dua Gambar Ini Ya Coba Didiskusikan Lagi Kira-kira Pendapatnya Apa Argumen Apa Lalu Kalimat Persuasif Apa Buat Dengan Kalimat Persuasif Yang Baik Ya Boleh Lebih Dari Satu Kalimat Jadi Kalau Ada Situasi Seperti Ini Gambar Yang Situasi Yang Sesuai Dengan Gambar Ini Kira-kira Pendapat Kalian Apa Lalu Kalimat Persuasif Apa Ditulis Ya Itu Kan Cuma Dua Ya Oke Yuk Dibukasi Waktu Ya Yuk Silahkan Ditulis Karena Cuma Dua Kalimat Cukup Ya Tidak Usah Lama Lama Ya Ya Tulis Di Kertas Yang Kosong Ya Di LKPD Ya Di Kertas Yang Bagian Kosong Di LKPD Ya Sudah Cukup Dari Dua Kalimat Sudah Dibuat Sekarang Kita Akan Presentasikan Hasil Diskusi Kalian Kalian Tadi Sudah Menyimak Video Sudah Melihat Gambar Ya Baik Kelompok Mana Yang Sudah Siap Untuk Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompoknya Silahkan Maju Kedepan Yang Siap Ibu Persilahkan Maju Kedepan Adakah Yang Sudah Siap Baik Ayo Silahkan Ya Jessica Mungkin Yang Sudah Siap Di sini Saya Jessica Markuria Dari Kelompok Dua Ingin Menyampaikan Hasil Diskusi Kelompok Saya Informasi Yang Ada Pada Pidata Tersebut Adalah Yang Pertama Kita Perlu Menjaga Kesehatan Karena Jadi Harus Dijak Perlu Mengatur Pola Makan 4 Senat 5 Sempurna Yang Ketiga Jangan Merokok Karena Merokok Akan Merusak Paru Paru Yang Keempat Jangan Begadang Tidur Minimal 8 Jam Yang Kelima Menjaga Kebersihan Lingkungan Karena Lingkungan Kotor Bisa Menimbulkan Penyakit Yang Keenam Rajin Olahraga Minimal 3 Kali Dalam Seminggu Yang Yang Ketujuh Menghindari Kebiasaan Buruk Yang Terakhir Adalah Jangan Meminum Minuman Keras Seperti Alkohol Sudah Ada Lagi Sudah Itu Saja Terima kasih Jessica Tadi Jessica Sudah Menyampaikan Informasi Yang Dan Pesan Yang Telah Mereka Diskusikan Yang Setelah Mereka Tuliskan Bersama Dari Hasil Diskus Kelompoknya Nah Sekarang Kelompok Mana Yang Siap Atau Yang Akan Menanggapi Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Kelompok Jessica Ada Yang Kurang Mungkin Ada Yang Sesuai Dengan Videonya Ada Yang Mau Menanggapi Kelompok Gisel Silahkan Gisel Saya Gisel Gisel Saya Fah Gisel Dari Kelompok Tiga Akan Menanggapi Apa Yang Disampaikan Jessica Saya Dan Teman Teman Dari Kelompok Tiga Sangat Sertuju Dengan Informasi Yang Sudah Disampaikan Oleh Jessica Karena Sangat Sesuai Dengan Video Hanya Saja Pesannya Belum Disampaikan Oke Berarti Menurut Kelompok Gisel Ada Yang Kurang Yang Kurang Adalah Pesannya Belum Disampaikan Ya Oke Menurut Kelompok Gisel Ternyata Yang Hasil Disitusi Kelompok Jessica Kurang Yaitu Ada Pesan Dari Video Persuasif Itu Yang Tidak Disampaikan Sekarang Kalau Menurut Kelompok Gisel Pesannya Apa Silahkan Coba Disampaikan Pesannya Inilah Mari kita Menyadarkan Diri Kita Dan Masyarakat Untuk Melaksanakan Jarakat Hidup Sehat Terima kasih Gisel Terima kasih Buat Kolompok Tiga Kolompok Gisel Yang Sudah Menanggapi Ya Baik Betul Sekali Yang Disampaikan Oleh Gisel Jadi Dari Yang Sudah Disampaikan Oleh Kolompok Jessica Benarnya Setuju Sesuai Semua Ya Jadi Menurut Kolompok Gisel Informasinya Sebenarnya Disampaikan Oleh Kolompok Jessica Sudah Sesuai Dan Sudah Lepak Dengan Apa Yang Disampaikan Di Video Persuasif Hanya Saja Ada Yang Kurang Itu Tadi Pesannya Belum Disampaikan Dari Sekian Benar Informasi Yang Ada Yang Disampaikan Di Persuasif Pesannya Adalah Tadi Menurut Kita Apa Mari Kita Menyadarkan Diri Kita Dan Masyarakat Untuk Melaksanakan Jalan Hidup Sehat Ya Betul Sekali Jadi Itu Jadi Di Balik Video Itu Ada Sesannya Untuk Melaksanakan Jaran Hidup Sehat Bagus Anak Anak Ibu Sangat Luar Biasa Hari Ini Aktif Semua Ya Semua Sudah Bekerja Dengan Baik Ya Semua Sudah Mau Aktif Dan Menanggapi Bahkan Ya Tadi Ada Mempresentasi Juga Nah Sekarang Kita Akan Merefleksikan Dengan Belajar Dari Alhamdulillah Kita Udah Tahu Ternyata Video Persuasif Seperti Ini Loh Ya Disinya Harus Ada Pesannya Harus Ada Informasi Yang Pentingnya Yang Disampaikan Ya Menurut Kalian Sudah Jelaskah Informasi Informasi Yang Disampaikan Dalam Video Tadi Sudah Ya Lalu Adakah Pesan Yang Disampaikan Dalam Video Persuasif Tadi Ada Ya Jadi Alhamdulillah Hari ini Kita Sudah Belajar Bagaimana Menuliskan Informasi Informasi Yang Ada Dalam Video Persuasif Kita Sudah Belajar Berusaha Menemukan Informasi Informasi Yang Ada Dalam Video Persuasif Dan Kalian Sudah Sudah Bisa Menemukan Pesan Pesan Yang Ada Dalam Video Persuasif Alhamdulillah Hari ini Anak-anak Bu Semua Hebat Semuanya Nah Sebelum Kita Tutup Pelajaran Kita Hari ini Kita Refleksir Ini dulu Ya Kita Tutup Dengan Kehidatan Ya Baik Semuanya Tolong Pejangkan Mata Kalian Nah Tolong Kejangan Mata Kalian Ya Anak-anak Letakkan Tangan Tangan Kiri Kalian Di Dangan Kalian Dangan Kalian Lalu Ucapkan Terima kasih Untuk diriku Sudah Sangat Bersemangat Hari Di Ulangi Terima kasih Untuk diriku Sudah Sangat Bersemangat Hari Ayo Ucapkan Terima kasih Sudah Semangat Hari Oke Lalu Letakkan Tangan Kalian Di Dada Sebelah Kiri Lalu Ucapkan Hai Diriku Jadi Yakinlah Lampakku Akan Selalu Kuat Untuk Meraih Mimpi Ulangi Yakinlah Lampakku Akan Selalu Kuat Untuk Meraih Mimpi Ulangi Kalian Ikuti Ibu Yakinlah Lampakku Akan Selalu Kuat Untuk Meraih Mimpi Yakinkan Lampakku Untuk Siap Lampakku Ia Sekali lagi Yakinkan Lampakku Akan Selalu Kuat Untuk Hari Ini Ia Baik Sekarang Buka Mata Kalian Lalu Kita Tunggu Tangan Sama-sama Terima Kami Mari Kita Doan Kita Ucapkan Terima kasih Kepada Tuhan Kita Kepada Allah Yang Sudah Kepada Pelancaran Ya Baik Dihilatkan Atas Luang Kelas Di Kipir Doan Tempat Untuk Siap Doan Mulai Doan Selesai Terima kasih Atas Faktifitas Kalian Dan Aku Pertanyaan Hari ini Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.